Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini Setelah 40 tahun, Kota Jeddah mengucapkan selamat tinggal pada bandara lamanya Menyusul penutupan terminal selatan dan mengalihkan penerbangan ke terminal 1 yang baru Otoritas Umum Penerbangan Sipil Saudi Arabia menjelaskan bahwa terminal selatan akan ditutup setelah 40 tahun layanan Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah telah mengumumkan selasa lalu Bahwa terminal selatan bandara ditutup untuk lalu lintas penumpang Dan semua operasi akan dipindahkan ke terminal 1 bandara yang baru Patut dicatat bahwa terminal 1 yang baru memiliki kapasitas lebih dari 30 juta penumpang per tahun Ini terdiri dari 220 konter untuk menyelesaikan prosedur perjalanan Konter layanan mandiri 80 penumpang 46 gerbang untuk penerbangan internasional dan domestik Disamping sistem canggih untuk menangani bagasi penumpang Otoritas pihak penerbangan sipil Saudi Arabia, Gacha, telah mulai mentransfer penerbangan Baik domestik maupun internasional secara bertahap dari bandara lama ke terminal nomor 1 Bandara lama yang berada di Arab Saudi Jeddah diberikan nama King Abdul Aziz Jeddah Pengerjaan pembangunan bandara ini dimulai pada tahun 1974 Dan selesai tahun 1980 Dan akhirnya pada 31 Mei tahun 1981 Bandara ini dibuka untuk layanan penuh setelah secara resmi dibuka pada April 1981 Bandara yang terletak 19 km dari pusat kota Jeddah merupakan salah satu pintu utama untuk menuju ke kota Mekah Terutama bagi mereka yang akan menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji Oleh karena itu, bandara ini pun memiliki satu buah terminal yang khusus untuk haji dan dinamai sebagai terminal haji Bagi banyak jemaah yang telah melakukan umroh maupun haji Terminal selatan itu adalah tempat yang akan dikenang Sebab disanalah titik masuk pertama mereka untuk pergi ke Masjidil Haram di Mekah ataupun ke Masjid Nabawi Terminal yang telah berusia 40 tahun itu memang memiliki arsitektur ikonik Bentuknya membuat penumpang serasa di dalam tenda besar Sebagai terminal tersibuk di kerajaan, jutaan jemaah telah memasukinya Akhirnya, kini penerbangan internasional telah dipindahkan ke terminal satu yang baru Terima kasih kalian sudah menonton video ini Wasyukron